Tidak disangka, ternyata sosok inilah penyebab Andin meninggal. Hingga dibuat Amanda Manopo hengkang dari Ikatan Cinta. Ikatan Cinta merupakan salah satu sinetron yang sangat digemari banyak masyarakat. Telah mengudara selama dua tahun, serial tersebut memiliki jumlah penggemar yang sangat banyak. Hal itu tidak lain karena keapikan kemistri yang dimainkan oleh kedua tokoh Arya Saloka dan Amanda Manopo. Namun, kali ini ada kabar yang lebih mengejutkan usai terbongkarnya Amanda yang dibuat meninggal dalam perannya. Karakter Andin yang diperankan oleh Amanda Manopo diceritakan meninggal dunia imbas alami kecelakaan. Tentu ini merupakan hal yang besar mengingat peran Andin selama ini adalah sebagai karakter utama wanita dalam sinetron Ikatan Cinta. Banyak yang menyayangkan atas kepergian Andin ini, terutama di kalangan penggemar Ikatan Cinta yang menamakan diri mereka, Lovers Couple Aladin. Tidak sedikit yang masih merasa tidak terima akan hengkangnya Amanda Manopo. Lebih lanjut, pasca meninggalnya Andin yang menyebabkan Amanda Manopo mundur dari Ikatan Cinta, sang penasehat kreatif Asma Nadia turut dimintai pertanggung jawabannya oleh warganet. Kesal! Asma Nadia pun membalas dengan membuat cuitan terkait Amanda Manopo yang resmi hengkang dari sinetron yang dibintanginya itu. Namun, sebagai bukti fanatisme Ikatan Cinta atas kepergian Amanda Manopo, para penggemar mendesak untuk memecat Asma Nadia sebagai penasehat kreatif di sinetron Ikatan Cinta. Pasalnya, fans kecewa dengan karakter Andin yang meninggal, atau Amanda Manopo yang diduga warganet dipaksa hengkang. Pemberhentian itu pun dibuat berbentuk petisi. Hal itu diketahui dari akun Twitter dan diunggah ulang oleh akun Instagram at Aladin World. Petisi tersebut dibuat atas kekecewaan para penggemar terkait kinerja Asma Nadia sebagai penasehat kreatif di sinetron Ikatan Cinta. Dengan kepergian Andin, Asma Nadia dinilai menjadi penyebab mundurnya tokoh Amanda Manopo. Bahkan warganet menilai bahwa Amanda Manopo bukan sengaja mengakhiri kontraknya, namun karena Asma Nadia yang dinilai kurang kreatif dalam melanjutkan alur yang semakin hancur. Sampai saat ini pun, kabar ini masih meriuhkan para fans, hingga kabar tersebut menyebar luas dan didengar oleh penulis awal Ikatan Cinta. Dona Rosmaina mengaku sangat menyayangkan akan alur yang menyebabkan mundurnya Amanda Manopo itu. Bukan sekedar penyebab hilangnya karakter Andin dari Ikatan Cinta. Penulis tersebut juga dapat teguran dari penulis awal Dona Rosmaina. Bahkan Dona sangat menyayangi dengan peran Amanda Manopo sebagai karakter Andin. Kini Dona Rosmaina turut mengungkapkan kesedihannya soal berakhirnya kisah Ikatan Cinta yang merupakan garapannya itu. Aldebaran dan Andin yang dikenal dengan pasangan yang nyata dan sama-sama mendalami perannya. Sebagai suami istri, Dona pun sangat mengapresiasi kedua tokoh tersebut. Pakoh yang kulahirkan di saat aku sudah menjadi seorang istri dan seorang ibu, sehingga membuatku memahami karakter ini dengan mendalam, ujar Dona. Seorang produser yang saya hormati pernah berkata, Dona kalau kamu bikin karya, harus kepala naga buntut naga juga. Jangan kepala naga buntut caci, tulis Dona Rosmaina dalam captionnya.